Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang Google Classroom Yaitu kita akan membahas bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa Untuk itu perhatikan langkah-langkah yang akan saya jelaskan berikut ini Kita klik saja kelas yang kita ampuh Misalkan matematika umum 12 MIPAS 1 Untuk memberikan tugas cukup gampang tinggal kita klik menu tugas kelas Kemudian klik buat Kemudian klik tugas Oke tugas ini Pertama kita mengetik judul Misalkan merangkum Video Dan pelajaran Untuk memberikan tugas bisa kita mengambil lampiran dari laptop kita Atau bisa kita mengambil file dari Google Drive kita Bisa juga kita ambil video dari YouTube Atau bisa juga kita memasang tautan atau link Tanpa Tanpa memberikan lampiran atau file atau video Semuanya bisa saja ya Karena tugas ini sempatnya Bisa merupakan perintah-perintah yang umumnya berupa Urean Nanti siswa tinggal mengejarkan Jadi bisa kita berikan file Bisa juga tidak Oke sekarang saya berikan contoh Bagaimana Memberikan tugas Di mana kita lampirkan Kita sertakan Sebuah video yang kita ambil dari YouTube Misalkan petunjuknya Satu Saksikan Video yang saya Berikan Nomor 2 Buat Rangguman Dari Video yang Sudah Kalian Saksikan Menggunakan Google Google Doc Yang Diketik Secara Online Nah ini misalnya punya ya Jadi nanti ini siswa setelah menonton video Maka siswa Menjawabnya dengan cara Mengetik langsung secara online Menggunakan Google Doc Google Doc itu semacam Microsoft Office Kalau Google Tapi kalau Google namanya Microsoft Doc Microsoft Word Kalau di Microsoft Tapi kalau di Google itu namanya Google Doc Jadi saya ulang bahwa Google Doc itu adalah semacam Microsoft Word Oke bagaimana cara melampirkan video Kita klik saja icon YouTube Bisa kita langsung ketik URL nya Tapi kalau kita tidak ingat Kita bisa memanfaatkan fitur pencarian Misalkan Peluang Sahabat Belum belajar Peluang ini nama topiknya Supaya fokus Saya ketik Sahabat belajar ini adalah Nama channel Jadi Supaya gampang mencarinya Kita bisa mengetik Topiknya dengan Channel Yang membuat topik itu Oke setelah itu kita klik pencarian Nah Di sini ada Judul video Cara mudah memahami Peluang Kita klik saja yang ini Misalkan Kemudian klik tambahkan Setelah itu Kita masukkan ke topik Tugas Berikutnya Ini kita bisa nge-set Batas Tanggal Pengejaan Misalkan kita Batasi terakhir Mengumpul ke tanggal 11 April 2019 Waktu Misalkan 23.59 Jadi pukul Jadi pukul 23.59 Menit Tanggal 11 April 2019 Sebagai Batas Akhir Pengumpulan Tugas Oke berikutnya Klik Tugaskan Nah Sekarang kita Lihat Akan Masuk Atau Belum Di Topik Tugas Nah Ternyata ini sudah Masuk Merangkum Video Pembelajaran Di posting Padat Pukul 21 22 Nah Setelah itu Coba kita Lihat Aliran Pasti sudah Muncul juga Di aliran Ini Sahabat Pembelajar Memposting Dugas Baru Merangkum Video Pembelajaran Jadi nanti Kalau Sesa Membuka Classroom Maka Otomatis Pemberitahun Ini akan Muncul Di Timeline Atau Di Aliran Oke Saya Pikir Sampai Disini Tutorial Bagaimana Cara Memberikan Tugas Kepada Sesua Di Google Classroom Mudah-mudahan Dapat Dipahami Dan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran